assalamualaikum teman-teman apa kabar anda hari ini semuanya oke inilah belanja hargan saya saya pergi kedai di sebelah saya beli air dan minum 100 plus ya mamis ya saya beli indomie indomie meji apa itu saya beli susutin lepas itu saya beli gula Oh ya magisnya gula itu harganya saya bungkus adalah empat ringgit sekarang ya di kedai sebelah itu ya mamisnya dan saya juga mau beli telur 15 biji sebab saya mau isikan tempat telurnya itu ya mamis ya sebab disitu ada 15 ruangan jadi saya belikan 15 biji untuk mengisinya ya mamis ya Oh ya mamis semua saya mau tanya itu jenama minuman 100 plus itu adakah dia di dalam list broikot saya lupa ya mamis-mamis ya siapa tahu boleh komen-komen di bawah kalau tidak anak palah syukur Alhamdulillah apa kabar mamis-mamis semua hari ini adakah anda sehat semua oke ya mamis seperti biasa disini enggak ada hujannya ya mamis panas serik sampai petang sampai ke malam oke ya mamis ya mungkin belum ada hujannya oke lanjut saya kemas kemas sedikit di atas meja itu ya mamis karena saya mau masak tapi sebelum itu saya kasih pindah dahulu bulanya ke dalam toples sebelum semut mengkurung di situ ya mamis kadang-kadang dia di dalam pastinya itu pun dimasuki semut atau dari mana dia masuk ya mamis ya di situ tuh pisau saya agak tumpul ya mamis ya nanti saya mau suruh asakan saya punya pisau-pisau di situ ya mamis karena mau beli baru itu kan sayang duit lah mamis ya sekarang barang itu semuanya mahal sedangkan pisau kecil itu yang berharga 8-9 ringgit kan seperti itu sepatutnya dulu harganya dalam enggak lebih 5 ringgit ya jadi saya malas sama beli pisau dulu ya mamis pakai apa dan dibunuh oke sekarang lanjut saya mau minum air dulu mamis ya haus saya dari sebab saya dari kedai sebelah saya jalan kaki sejak sepatutnya jauh ya dalam 2-3 rumah saja bezanya di situ tapi cuaca panas lah jadi itulah saya belikan minuman untuk saya minum sebelum saya melakukan pekerjaan rumah saya oke mamis selanjutnya saya mau memasak coba tetap saya mau memasak apa hari ini mamis oke mamis mamis selanjutnya itu adalah jantung pisang yang sudah saya rebus tapi cinta rekam lah mamis ya saya rebus dahulu dengan air garam sesudahnya licak dan sesudah dia berada di waktu yang sepatutnya lah jangan terlalu lama ya nanti sebab kita memasak nanti dia pun akan dipanaskan dan jadi tambah licak ya kan jangan terlalu lama lah sewajarnya lah ya sebab lepas itu kita tabur garam untuk menggetah-getahnya itu ya mamis ya itu yang saya potong-potong itu itunya semua sudah sejuk sebab saya sudah basuh lagi dengan air rebusi saya cuci lagi dengan air busi ya mamis ya setelah saya rebus dia dengan air garam oke mamis semua dahulu saya pernah memasak masak lemak jantung pisang ya kan yang sekarang ini saya mau masak jantung pisang tumis belacan nah tapi sebenarnya saya setelah makan belacan ya mamis makanya saya alergi sama belacan sekarang ya mamis ya saya rasa ketepat kelebaran saya sampai saya punya kepala jadi mungkin ini adalah saya makan belacan ya mamis ya sebab waktu yang saya masak ini saya makan tuh banyak mamis banyak banyak sebab saya memang suka makan belacan tapi sesudahnya saya kena alergi ya mamis ya jadi saya tidak sudah boleh makan belacan kepas ini mungkin saya bikin sama belacan untuk suami saya saja sebab masih ada stok belacan ya mamis ya nanti disimpan lama-lama pun tidak bagus juga kan nantilah mungkin beberapa hari nanti saya bikinkan lagi dia sama belacan saya memang sedia maklum alergi dengan makanan laut dan mamis tapi saya ini jenis orangnya makan saja lah begitu seperti ketam juga saya sebenarnya gata-gata kalau makan tapi saya makan juga mamis sebab saya memang suka makanan laut diantara makanan yang saya dulu alergi kan memang ketam lah mamis ya lepas itu ada yang makanan lain macam udang tapi saya ini makan saja sebab mau membazir ya mamis ya oh ya mamis-mamis semua jika di tempat anda macam mana anda masak itu jantung pisang ya sebab kalau di Semenanjung lebih lebih banyak mereka memasak kerabu ya kan kerabu jantung pisang saya punya kakak ipar berasal dari Kedah dari utara Malaysia dia sajaskan saya masak kerabu jantung pisang tapi saya tidak pandai masak kerana makan kerabu pun saya tidak pernah ya kan saya ini kurang kurang belum makan makanan dari Semenanjung mungkin ada satu hari nanti boleh kita try ya sebab saya kan makan ikut selera sendiri sejak itu tapi pernah juga saya makan nasi nasi apa tuh hari ya yang biru itulah nasi kerabu kah lupa saya namanya saya pun sebab saya ini orangnya gak gak berapa suka dengan bunga kantan ya siapa tau bunga kantan saya memang gak berapa masuk di teka tapi kalau macam makanan masakan orang iban tuh seperti ayam pansuh yang di dalam buluh itu kan saya boleh makan yang ada daun kantannya tapi saya makan sebab itu ada ayamnya kalau yang masakan yang lain yang dimasukkan buah kantan saya gak boleh disitu saya juga masukkan ikan bilis bawang merah bawang putih lada ladanya itu cilapi lah ya lepas itu yang saya buka itu belacan ya yang bentuknya macam coklat itu itu adalah belacan saya pakai dalam separuh seperti itu ya mamis ya sebab separuhnya saya sudah pakai jadi saya pakai yang separuh itu itu bentuknya seperti coklat ya mamis ya selalunya belacan di tempat kami itu di selawak sana dia segi empat segi empat tapi tipis gitu ya tidak tipis betul lah segi empat ya tapi ini ya macam-macam bentuk ada bulat ada bentuk begini macam coki-coki ada banyak macam dia punya bentuk ya mamis oke lanjut kita menumbuk bumbu-bumbunya di bawah itu ya sebenarnya saya bukan tim yang suka menumbuk ya mamis ya menumbuk bumbu-bubu lah bumbu ya sebab itu kan dia kalau enggak apa tuh kalau enggak lumat betul enggak cantik juga kan ini tuh dia punya lada terpecik-pecik kena muka ya mamis rasa apa tuh terasa pedas ya sampai tumpah-tumpah dia punya bawang di lantai alam biasalah kita ini ya kan mamis kita belajar masak pun baru lepas kawin ya jadi parunya belum perlu betul menumbuk lada dan apa itu sambal disitu ya oke mamis ya kita berusaha dengan keras dulu menumbuk dulu bumbu-bumbunya ya mamis ya karena saya ini bukan perlu betul menumbuk-numbuk di sumbatu ya mamis kalau ada blender yang 6 yang okelah saya suka blender tapi di dapur saya itu kalau mau blender itu mau saya pergi belakang sana dulu pakai dia punya pelak sana jadi saya malas ya mamis ya boleh karena malas jadi saya tumbuk saja di sumbatu oke mamis-mamis semua sekarang masa untuk menumis ramuan pula bumbu-bumbu yang saya tumbuk tadi oke kita tumis-tumis dulu kalau mau menjimat jangan membazir ya pergi ambil air tambahkan di apa itu tambahkan di lesong batunya baru busik-busikkan dan kasih masuk lagi di dalam kuali ya mamis ya beginilah kita jadi mamak-mamak ya jangan membazir ya ramuannya penat kita tumbuk kalau masih boleh ambil boleh pakai letak air di situ kasih apa itu kasih bersih dia punya apa bumbu-bumbu itu sisa-sisanya itu baru masuk balik ke apa baru masuk balik ke periuknya ke kualinya oh ya mamis-mamis ya itu saya punya pokok bunga di sana itu si tikus itu makan ya dia punya daun tepi-tepi itu ya mamis ya mungkin dia pikir itu makanan jadi dia makan nantilah saya mau kasih keluar dia punya pokok itu supaya nanti boleh dia membesar karena dia makan tikus dia punya daunnya mamis ya tengok di tepi-tepinya ada masa saya zoomkan ya mamis oke disini saya kasih masuk sudah dia punya jantung pisang sudah saya potong-potong itu ya jadi kita kawal-kawal dia disini saya ganti tempat dapurnya ke sebelah lagi mamis ya sebab yang sebelah sana itu dia punya lubang gas itu macam sumbat-sumbat seperti itu ya kan macam api yang tidak sekata jadi saya pindahkan ke sebelah kanan nanti nantilah dibersihkan yang sebelah kiri itu sebab seperti macam dia punya api yang tidak sekata sudah keluarnya ya mamis ya oke lanjut kita kasih masuk air dan kacau-kacau kalau ikutkan saya masak jantung pisang masak lemak dengan jantung pisang tumis belacan saya lebih suka jantung pisang masak lemak ya mamis ya sebab kalau jantung pisang tumis belacan ini sedap juga mamis tapi masalahnya saya allergi sudah dengan belacan ya gatel-gatel oke ini dia penampakannya tapi dia belum masak dan mendidih ya mamis ya belum lagi masak yang ini kalau sudah masak saya angkat dan masukkan ke dalam tempatnya ini mamis oke inilah dia penampakannya cantung pisang tumis belacan oke ya mamis ya boleh cuba-cuba di rumah siapa yang mau belajar buat boleh buat ya mamis oke jangan lupa tonton dan subscribe video saya sampai jumpa lagi di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati